Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fully Mania, partai Super Big Match tersaji di Sultan Larligi Pekan ke-22. Ada Fakif Bang Spor Kulubu yang menjamu tak Hava Yolari di Fakif Bang Spor Sarahi, Istanbul. Bermain di markas Fakif Bang yang notabene-nya pemegang gelar juara Kupa Fully dan CEP Champions League musim lalu tak membuat tak Hava Yolari sedikit pun gentar. Anak asuhan Ziroberto turun ke lapanan dengan kepercayaan diri yang tinggi. Trek Hava Yolari membuka set dengan sangat baik. Konfidensi tinggi yang dibekali taktik Jitu oleh Ziroberto membuat tak Hava Yolari tampil menggila di set pertama berbanding terbalik dengan kubu tuan rumah di set pertama Fakif Bang Under Performed. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Fakif Bang. Mereka seperti kebingungan menembus pertahanan dan menahan derasnya serangan dari para pemain tak Hava Yolari. Alhasil, buruknya performa mereka dihukum dengan kekalahan di set pertama. Hiravan Raichi S berhasil unggul dengan skor 17-25. Namun dalam jeda turun minum sebelum dimulainya set kedua Giovanni Gidati tak tinggal diam, sang pelatih mengkritisi beberapa kesalahan yang seharusnya tak terjadi. Di samping menyiapkan taktik untuk mengkonter agresivitas para pemain THI, pelatih berpaspor Italia itu pun berusaha mengangkat kembali mental para pemainnya. Ada perubahan, tapi masih belum signifikan. Di pertengahan set Giovanni kemudian menarik Ali Franti yang memang bermain tidak pada top performanya, dimasukkanlah Bianca Busa. Perlahan Fakif Bang mulai bangkit, dan Fakif Bang pun akhirnya berhasil mengambil set kedua dengan kemenangan 25-21. Di awal set ketiga, Franti kembali dimasukkan. Namun tetap tak bisa, malam itu bukanlah malam yang indah untuk Ali Franti. Beberapa kali pemain asal Amerika Serikat tersebut kehilangan posisi dalam bertahan, ia juga kerap kali gagal dalam melakukan risif. Lalu kemudian dimasukkanlah kembali Bianca Busa. Beruntung dalam pertandingan tersebut Busa melakukan tugasnya dengan baik. Patsik, hitter berkebangsaan Serbia itu menjawab kepercayaan dari Gidati. Bianca Busa membuat permainan Fakif Bang menjadi seimbang. Fakif Bang menjadi cukup baik dalam bertahan, dan cukup tajam dalam melancarkan serangan. Fakif Bang pun unggul di set ketiga dengan skor 25-22. Namun ternyata saat memasuki set keempat penyakit Fakif Bang kembali kumat, mereka kembali kebingungan. Beberapa kali Terg Hava Yolari unggul beberapa angka, bahkan Terg Hava Yolari mencapai match point terlebih dahulu. Namun kali ini, Fakif Bang tidak terlalu panik. Dari pinggir lapangan pun, Giovanni Gidati terus memberi arahan dan memotivasi para pemainnya. Jika bermain lima sit, tentunya akan sedikit menguras tenaga, dan mengurangi waktu istirahat sebelum menghadapi Imoko Konegliano di leg kedua CIV Champions League nanti. Namun akhirnya, Fakif Bang berhasil menghindari itu. Dengan sedikit bersusah payah, Fakif Bang berhasil kambek dan menyelesaikan laga di set keempat. Setelah terjadi beberapa kali jus, Fakif Bang berhasil mengungguli THY dengan skor 27-25. Skor akhir, Fakif Bang 3, Tak Hava Yolari 1. Malam yang berat untuk Fakif Bang. Kekalahan dalam laga ini memang takkan terlalu berpengaruh pada papan table classmen, tetapi dengan kemenangan ini tentunya akan menaikkan mental bertanding para pemain Fakif Bang sebelum bertemu dengan Imoko Konegliano di tengah pekan nanti. So, truk tonton parkir di belakang gawang. Congratulations! Untuk Fakif Bang, anjay! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!